Beginilah perilaku tak manusiawi Fitri Sandayani, pengantin baru di Bogor yang kabur saat suaminya lagi beli bakso. Adapun Mustafa, suami Fitri Sandayani mengungkapkan perilaku sang istri yang tak manusiawi. Hal itu lantaran Mustafa mengaku diperlakukan tak manusiawi sebagai seorang suami oleh istrinya itu. Namun Mustafa sangat sabar dan menerima hingga akhirnya sang istri malah kabur tak tahu di mana rimbanya. Salah satunya adalah Fitri yang belum melayani hubungan intim selayaknya suami istri. Namun Mustafa mengaku dirinya memaklumi hal itu karena dirinya pun sangat sibuk bekerja keras menghidupi sang istri dan ibundanya. Untuk diketahui, Fitri Sandayani merupakan warga pabuaran, kota Bogor, sementara Mustafa tinggal bersama ibunya di Sukadamai, kota Bogor. Keduanya resmi menikah pada tanggal 8 September tahun 2023. Walaupun sudah sah, namun Mustafa belum terpikir untuk berhubungan badan dengan Fitri. Pengantin baru kabur terjadi lagi di Bogor. Sang suami telah menyatakan istrinya hilang dan membawa emas dari lemari. Selain itu, Mustafa juga kerap kali mengalah untuk kebaikan rumah tangganya. Fitri Sandayani sangat tertutup dengan suami, namun tidak demikian di media sosial. Di medsos ini istri Mustafa banyak mengumbar hal-hal yang kurang penting. Salah satu contohnya, Mustafa mengungkapkan bahwa Fitri Sandayani kerap kali chatting dengan seseorang. Bahkan, istrinya juga selalu melakukan video call dengan teman perempuannya. Karena komunikasinya kurang baik, untuk menawarkan suaminya kopi saja melalui pesan WhatsApp. Walaupun sikapnya terbilang kurang baik ke suami, namun Mustafa masih membelanya. Meskipun telah menikah dengan Mustafa, pengantin asal Bogor yang menghilang, Fitri Sandayani masih menjalin hubungan mesra dengan seorang pria lain. Fitri Sandayani bahkan memberikan perhatian khusus kepada lelaki yang bukan suaminya tersebut. Sementara itu, Mustafa, suaminya, tampak diabaikan oleh Fitri. Belum genap sebulan sejak pernikahan mereka, Fitri Sandayani tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan membawa perhiasan. Pada tanggal 19 September tahun 2023, Fitri Sandayani masih terlihat aktif di media sosial, mengunggah foto selfie dengan efek kupu-kupu hitam putih di sekitar wajahnya. Tidak hanya itu, Fitri juga mengganti foto sampul akun Facebooknya. Mantan pacar Fitri Sandayani, akan dipolisikan jika terbukti bahwa kabur pengantin baru di Bogor. Ho, alih-alih memilih foto pernikahannya dengan Mustafa, Fitri justru menggantinya dengan foto bersama pria lain. Pada foto tersebut, Fitri terlihat berpose mesra dengan pria tersebut. Pria tersebut mengenakan kemeja kota-kota dan giginya terlihat memakai behel. Sementara Fitri Sandayani mengenakan baju merah, duduk bersandar di bahu pria tersebut. Selama hidup satu rumah dengan Fitri, Mustafa mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh istrinya. Fitri cenderung menjaga privasinya, terutama dalam hal aktivitas di ponselnya. Bahkan ketika Mustafa pulang kerja, Fitri hanya menawarkan makan atau minum kopi melalui pesan WhatsApp. Mustafa dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mentolerir jika ternyata Fitri Sandayani pergi bersama pria lain. Selain itu, Mustafa juga telah memberi peringatan kepada mantan pacar Fitri. Ia menuntut agar semua biaya pernikahan yang telah dikeluarkan harus dikembalikan jika Fitri memang menginginkan perpisahan. Terima kasih telah menonton!